Gangga kenapa gak diajak? Gua umat. Ke? Ke inilah, ke kalian kan main gak sama Gangga, ambilal kalian. Oh, bilal. Too much love will kill you. Tapi menurutku kalau belum sampai tahap buta berarti itu bukan cinta. Iya bro. Enggalah. Ya enggak. Kau belum ketemu cinta kau. Betul. Halo kembali lagi bersama gue, lagi-lagi gue, gue lagi-lagi another day, another episode of Vinyar. Welcome back to the cave bersama gue, Bas Boy. Dan hari ini tamu gue datang rame-rame nih, kroyokan nih. Satu-satu lah kalian gak berani. Tidak bisa. Tiga pula langsung. Please welcome Morat Oslo dan Romantic Ecos. Halo. Alias Jag-Jag. Yoi. Dari mana kalian ini bertiga? Aman wah. Aman wah. Dari mana kalian nih? Beda-beda. Jag-Jag? Aku dari Medan. Iya tau sih. Aku tau. Paham. Paham. Kok dari Medan? Aku dari Medan. Iya. Sama ya rumah ya. Rumah masing-masing. Rumah-rumah. Iya. Paham. Kau dari rumah-rumah? Rumah. Inti? Rumah. Dari rumah Oslo. Hmm. Pigi sama lah kemarin. Iya. Abis ini mau pigi lagi, promo lagi. Abis ini mau pigi lagi. Iya, pigi lagi. Si Boya artis ya. Iya. Kayak kau lah. Hal-hal yang mereka gak tau lah. Gak paham lah orang gak relate ya. Gak paham, gak paham, gak paham. Can not relate ya. Can not relate. Eh, kita mangung sinkro nih kita nih. Sinkro. Sinkro lah wah. Sinkro, kita berempat ya. Berempat. Sedap. Tapi kalian main bertiga nanti di sinkro nih? Berempat. Berempat. Sama Bilal. Sama Bilal. Konsep baru lah nih berarti berempat. Konsep baru. Kayak Avengers sebetulnya. Iya. Sebenernya. Konsepnya kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Fantastic Four. Ya. Fantastic Four, betul. Pake baju ketat-ketat gitu lah ya. Iya. Baru biru. Melawan aja gue. Hehehe. Enggak, intinya jadi kita berempat. Habis itu di satu set. Terus player-playernya gabungan dari player kita berempat. Oke, berarti ada player-nya. Ada player-nya. Ada player-nya. Jadi kolaborasi yang dibuat khusus si Sinkronize. Sinkronize. Iya, 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 iya. Tapi kan ini sebelumnya, betul gak kalau memang sebelum disinkronize ini pun memang kalian kan udah ngumpul sering lah. Kalian bertiga, ada pump juga biasanya. Iya, betul. Ada Gangga siapa aja biasanya? Gangga, pump. Gangga. Kami bertiga. Tiga. Habis itu. Will. Will. Iya. Kok kayak ada. Apa sih? Cuman dia ada. Habis itu Randy biasanya. Ah, Randy. Randy. Tau lah. Iya. Kau juga. Kalau ini kan. Habis itu siapa lagi ya? Aku sih basically bekawan sama semua ya. Iya. Jadi siapa yang. Aku sih enggak ya. Aku masih enggak berkawan. Memang enggak agak susah dia. Sasuke, dia Sasuke kali. Sasuke. Sasuke. Ini siapa? Kakashi lah. Iya. Siapa kemarin? Oh, Bas Boy siapa? Gitu mencari dia. Iya, kemarin kami ini. Main-main Naruto. Aku Naruto. Kau Naruto ya? Naruto aku. Ini. Idan. Dedara. Dedara. Oh iya Dedara. Dia Sasuke. Sasuke kali ya? Sasuke kali ya? Si Bas ini siapa ya? Si Bas ini. Siapa? Tunggu ya. Oh. Inilah dia coy. Killer B. Oh iya. Hip Hop. Hip Hop. Hip Hop dia. Pas. Tapi kalian maksudnya yang grup ini lah yang sering kumpul-kumpul ini. Awalnya terbentuknya gimana nih? Sebenernya kan yang terkumpul itu sebenernya kita berlima dulu sebenernya. Kau bertiga nih? Kau bertiga. Kau bertiga. Pam. Mah. Sama ada Artian namanya. Artian ya. Artian kan. Enggak. Dia awal-awal gak mau nongkrong deh. Oh Sasuke ya? Memang setel Sasuke ya? Iya. Sebenernya kan biar masuk aja ke acara hari ini kita masukkan aja udah sebenernya. Oh dia awalnya gak mau? Setel Sasuke aja. Awalnya berempat aja. Oke. Aku Pam artian dia. Dia yang dari jauh gitu ya kan. Dia kan kawan ku. Iya. Kau agak. Bekawan gue bawa. Akhirnya gue bawa. Akhirnya gue bawa. Abis itu bekawan. Abis itu jadi masuk. Abis itu waktu itu kita waktu pandemi awal-awal kan sering. Eh gak manggung kan. Pandemi awal gak manggung sama sekali. Abis itu gak ada acara apa-apa jadi. Kita sering ngumpul di satu rumah gitu. Di rumah si Pam dulu di Bintaro. Sebelum dia pindah nih. Abis itu kami suka main Viva dulu. Oke 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 oke. Main Viva nya kami tapi gak satu sama satu. Dua sama dua. Ya. Jadi satu tim dua orang. Ya ya ya. Nah dia ini gak suka-suka kali main Viva. Oh sama gitu berarti. Nah jadi di rumah itu waktu itu ada. Kami bertiga sama Pam. Berempat. Dia gak main. Dia butuh satu orang kan. Oh dia gak mau main. Nah jadi si Pam waktu itu bilang ini ada temen gue satu lagi namanya Gangga. Oke. Di Bintaro juga. Dipanggil lah. Dipanggil. Untuk melengkapi main Viva aja sebetulnya. Hmm. Udah akhirnya dateng terus. Jadi sering. Jadi rata ngobrolnya enak juga. Ngobrol nyambung punya keresahan yang sama. Jadi tiap hari hampir ketemu disitu. Jadi akhirnya terbentuk secara gak sengaja aja sebenernya. Apalah yang diresahkan tuh coba. Nah itu coba. Hmm. Ketidak pekerjaan. Oh iya pasti. Ya kan gak manggung kan ya. Bingung gak sebenernya. Itu waktu itu sama-sama patah hati juga dulu semua. Hmm. Lagi kosong betul-betul kosong semuanya. Semua. Semuanya. Otak kosong. Otak kosong. Dompet kosong. Kocok. Kocok. Aduh lapar gak ada uang ya. Dan keresahannya tuh sama gitu loh. Maksudnya karena pekerjaan kita sama gitu loh maksudnya. Iya. Kayak aduh udah lah gak ada manggung gak ada cewek gitu loh. Iya iya. Jadi saling menceritakan masing-masing aja. Cerita ini lah ya cerita susah. Cerita susah. Abis itu jadi kayak kegiatannya apalagi ya udah akhirnya. Kita jadi saling membantu satu sama lain aja ya. Karya masing-masing. Dibantuin lagu aku ini kayak. Ganti-gantian lah tukar-tukaran. Iya. Kalau terlihat dari luar kan kayak. Sehat sekali ya mereka ini semua gitu. Padahal emang kayak laki-laki bekawan biasa ya sebetulnya. Ya nongkrong lah. Nongkrong lah. Nongkrong aja. Cuman sering masuk story aja udah. Sebetulnya sama aja kayak yang lain sebetulnya. Itulah awal mula terbentuk. Awal mulanya ya. Sampai akhirnya ya udah bekawan-bekawan. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Tapi kalian di.. Ini kan cerita sinkro kita nih sekarang nih. Iya. Di sinkro kan kemarin baru keluar video announcement. Iya betul. Yang ada orangnya musisinya kan gak banyak. Gak banyak. Kalian bertiga. Siapa lagi yang ada? Alam. Alam. Oh iya ada Alam ya. Ada Bang Alam. Terus siapa lagi? Udah itu aja. Nah kalian bertiga. Ceritanya kalian kenapa kalian bertiga tiba-tiba ada di video itu? Ada dua kemungkinan ya. Oke. Satu emang keren kali. Oke. Dan kedua yang paling nganggur aja. Kayaknya gampang nih. Iya. Banyak waktunya nih. Banyak waktunya nih. Seringnya ke warung Aceh orangnya semua. Gak ada ngapa-ngapain nih. Ya udah gak ada apa-ngapain. Orangnya aja loh. Itu syuting di Pasar Malam tuh? Pasar Malam. Itu di Pasar Malam Monopinang. Oh Monopinang. Sini ya. Lama syutingnya tuh? Lama. Karena yang di Pasar Malam tuh wantik Bas. Jadi kayak salah satu orang ulang-ulang gitu. Syuting apa cepet. Kepala kok cepet. Eh syutingnya cepet kita. Jam berantem ya. Di adegan kita cepet. Cuman kalau ada yang salah kan ulangnya dari awal lagi. Gitu loh. Jadi orang yang salah tuh ada yang salah di depan. Kalian pun ikut ulang. Ya. Mantap tapi kalian kemarin ketengok ya kan. Pasar Malam tuh. Saksas gitu ya. Benar. Ada si Anya kan. Ya ada Anya benar. Jaksil kali udah tuh. Mentok. Mentok. Kalian bakal main di hari apa udah tau? Belum. Belum. Ada set sendirinya juga kah kira-kira disinkro? Hmm. Kemungkinan ya. Kayaknya ada ya. Kemungkinan. Harusnya. Kita liat ayah nanti ya. Yes. No comment ya. Sedap. Sedap. Gue sih no comment gue. Gue sih no comment gue. Ya we'll see. We'll see ya. We'll see. Sinkro. Ini kan. Bukan pertama kali kalian bertiga main di festival. Di festival ya. Tapi Sinkro pertama. Sinkro pertama. Apalah yang bedakan buat Elaine Sinkro nih. Ayo Rad. Kayaknya gue pertama kali deh. Festival. Festival. Ah? Serius kok? Boong gila. Javajas kemarin gue kan sama dia ya. Yang beneran set lu gitu ya. Oh iya. Terus apa? Ya iya. Festival pertama lah sangat berkesan. Oh iya. Terus Sinkro lagi langsung ya. Sinkro lagi. Tapi iyalah. Kalau gue mikirnya. Sinkro termasuk apa ya. Festival lokal yang. Jadi barometer. Iya. Iya. Gimana sih mas? Jelasin ya. Yang agak panjang sedikit. Panjang sedikit mas. Sekali-sekali ini ngomong coba. Jangan berat di aku lah. Mas Sophie. Jangan berat di aku. Iya. Aku capek beresin tayin gue terus. Maksudnya. Iya. Ya. Sinkro termasuk. Jadi. Apa ya. Jadi panutan festival-festival yang lain gitu. Kayak untuk. Untuk bikin baru. Untuk segala macem. Makanya kita nih kayak. Pertama kali. Apalagi romantik ekos gitu. Pertama kali main di. Sinkro. Tahun ini. Cukup-cukup senang banget lah. Cukup aja ya. Cukup. Jangan senang-senang aja. Oh iya gak bagus. Nanti sedih. Betul-betul. Ketawa-ketawa kali. Kita besok nangis apa. Pas. Pas. Kalau yang pengen kalian tonton. Disinkro ini kan main ya. Maksudnya kita kan pasti main juga bisa nonton. Siapa yang paling pengen kalian tonton. Masing-masing lah jawabannya lah. Coba Rat. Yang main banyak banget lagi. Aku. Aku amat band aku. Amat band? Pasti. Aku Agnes Mu. Oh iya. Udah lama dia gak main. Karena apa ya. Menurutku dulu aku dan Agnes Mu tuh sangat jauh gitu. Maksudnya ngerti gak? Ya iya. Gak ngerti aku. Jarahnya jauh gitu loh. Agnes Mu kayak udah. Diva Mega Bintang Indonesia. Aku nonton di kamarku di Medan gitu loh. Warga lah. Sebatas warga ya. Abis itu sekarang satu flyer gitu loh. Kan sedap. Abis itu kayak. Dulu kan sangat ikonik. Dance dia segala macem. Semuanya. Suara dia juga keren kali. Dan player-player dia sekarang keren-keren kali bas. Player-player band ya segala macem. Kayak pengen nonton aja gitu. Kau Agnes Mu. Agnes Mu ku. Lu lu siapa? Bass Boy. Masa kayak gitu. Masa kayak gitu. Lu siapa Rat? Siapa? Semuanya pengen gue nonton. Kau sebenernya gak suka musisi lain. Kau cuma suka diri kau kan? Emang narsistik ya. Iya ya. Kayaknya diri ku aja yang bagus sih. Biasa ya beneran nih. Gini aja. Tapi banyak banget soalnya. Nah itulah jawaban-jawaban aman kau tuh. Banyak banget soalnya. Berarti kita bakal balik lagi ke lu. Intewa, Intewa. Ntar gue liat lain apa dulu. Amat Ben. Oh tadi udah ya Amat Ben. Dia Amat Ben. Alam. Aku pengen kan nonton Alam. Alam, Alam mantep lah. Ada Alam. Lurus. Tapi makin lurus sekali rambutnya itu si Alam tuh. Dari dulu lurus. Dari dulu lah. Tapi sekarang lurus. Lurus. Lurus betul ya. Iya. Lurus kian. Amat Ben. Alam kalo full band sedap kali sih kurasa. Hmm. Alam full band. Alam full band pasti mantep sih menurutku. Aku walaupun cuma tau satu aja lagunya ya. Maduku. 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 Nanti si Alam mau kajak tinju kan. Gua. Gua satu. Gua satu. Gua pengen nonton Afad. Oh iya. Oh iya. Afad. 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 Sedap, sedap, sedap. Ah ini balik lagi lah cerita ke si perkawanan ini. Hmm. Di perkawanan ini. Ada ini ya. Ada posisinya gitu. Ini ketuanya. Gua, gua ketua. Enggak. 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 Enggak tertulis kan pasti. Enggak tertulis lah. Cuman. Tapi kalo dari kalian masing-masing lah. Menurut kalian siapa sebetulnya kepalanya? Kepalanya. Kalo yang kurasakan ya. Aku gak tau kepala siapa cuman aku tau anak bungsunya siapa. Anak bungsu anak paling kecil? Iya. Siapa? Anak bungsunya itu Gangga. Oke. Gangga sama Morat kalo aku. Anak bungsunya. Kenapa gua? Karena kok paling ini. Paling imut kalo tau. Dia juga. Imut. Dia sekarang gak. Anak tengah nih. Iya. Sekarang stabil kalian? Iya. Dari mana nih baru-baru tersambil ini? Coba, coba. Dari gaya mabuk kau aja. Itu Gangga paling bawah dia. Gangga memang bungsu. Gangga bungsu memang. Apa dia? Kenapa dia? Ini kalo berdua kalo mabuk hati-hati lah. Jangan jumpa-jumpa kalian. Payah. Gak kalo misalnya ketua atau gimana. Kayak. Kami berdasarkan umur aja sebenernya. Oke. Kayak sebenernya ya. Kayak. Yang paling tua kan aku sama Pam kan. Aku kan. Oke. Gak ada. Kok gak sosok-sok tua tau. Gak sebuah? Dia setahun dibawaku. Oke ya ya. Kalo yang paling tua kan aku sama Pam. Jadi kayak. Ya udah lah kayak. Ayah ibu aja. Yes. Sebetulnya. Cuman si Pam ini kayak. Lebih kayak ini dia. Penasehat ngerti loh. Oh ya ya. Yang. Dia gak sering-sering kali ada. Tapi sekali ada kayak. Dar gitu. Gimana hidup kalian masing-masing gitu loh. Eh dikutip ya. Jawaban. Kalo aku kan kesepian. Aku aja nongkrong terus. Iya ya. Jadi aku yang. Kerja di lapangannya lah. Iya. Aku bestam. Bestampung. Bestampung dia. Bestampung lah. Kesini kita. Kesini kita. Gas. Enggaknya. Sama. Kan kita ada anggota baru sekarang. Siapa? Tri. Oke. Tri jadi kayak inilah. Apa. Asisten ku lah. Yes. Asisten ku. Karena dia yang. Apa namanya. Dia yang bawa. Pasti 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 pasti. Kalian kan berdua terus. Berdua terus. Dia kau yang bawa. Jadi kalo ketua-ketuanya gak ada. Yang paling tua aja udah. Iya lah. Umur lah yang. Umur lah. Respek Indonesia lah kayak gitu kan. Ketimuran. Ketimuran. Abang awa. Abang awa. Ini kita main game sikit ya. Kasuh. Kasih lah. Main game kita nih. Nah ini kita main game ini bakal. Di depan kita nih ada. Spin wheel. Ini bakal diputar. Satu orang dapet jatah dua. Kita harus impersonate. Nama musisi yang keluar. Waktu diputar di giliran kita. Kok gak ada nama aku ya? Gak tau aku taip panitialah orang. Karena kan harus impersonate kan. Itu dia. Nah dari Morat dulu. Aku juga main nih. Dari siapa dulu nih mau nih? Morat lah. Oke. Gua gak ngerti. Coba jangan jadi muda lah. Yang paling muda lah. Yang paling muda lah. Udah Rat Rat. Kita ya main. Gak terima. Ayo ayo. Rat. Yuk. Seru gue. Ngapain? Impersonate ngapain? Eh udah. Pokoknya lu tiru. Tiru mereka aja. Lucu aneh lah. Mampus. Eh gimana lu terus. Ya udah tiru aja lah. Ya udah tiru aja lah. Sebisa lah udah lah. Udah malu udah. Gua gak pernah ketemu Shana. Udah malu ya. Udah malu ya. Nyanyi nyanyi. Lagunya yang warna. Udah kita diam aja. Gak usah nyanyi juga gapapa. Kayak ngomongnya. HP gitu ya. Susah nih si lu dapet-dapet susah nih. Bisa ales kali gak kesempatan? Coba ales kali lagi deh. Kasih deh. Kasih deh. Gak bisa gua. Lebih susah nih. Sumpah. Heboh heboh. Minta dua kali gua. Lerepot. Kira penyediaan. Hehehe. Iiiii. Ya. Lagi. Oh disini nanti. JJ. Mas JJ. Gimana cepat? Lagunya tuh. Atau kan lirik dulu. Kan emang gak suka pas si lain tau. Gak hafal boy. Gak apa-apa. Gak suka pas si lain. Emang gak suka pas si lain. Jelek orang nih semua. Jelek. Jason Rante ya. Coba. Kita tunggu nih. Lama, lama. Ntar bisa di cut-cut. Hehehe. Ada kayak gitu-gitu ya? Ada, pasti di cut-cut. Tau kok ya. Salah lah. Kayak biasa aja. Hehehe. Aku tunggu aja. Oke. Ada ya. Coba. Aku tak ingin menangis. Yes. Menerka geribis. Yes. Di sepanjang lorong itu. Aku tak ada nyali. Opa separdii. Hehehe. Pas, 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 pas. Next. Apa covernya itu? Itu cover. Gak boleh. Next Jack. Next, next. Gak boleh. Gak boleh. Dari umur. Iya. Dari berapa bulan kontak. Wah. Wah, mampus loh. Coba Tulus. Tulus lah. Tulus. Tulus. Apa lagu Tulus? Tau dia nih. Enggak, gak tau dia. Lagu Tulus. Tau. Apa? Sepatu. Betul. Gimana? Sepatu. Tau. Ini lah kok. Ini lah kok. Ini lah kok. Tulus. Eh, ini aku. Iya, Tulus. Impersionate Tulus. Itu lah gak ada nih wah. Enggak, tadi. Gak ada, gak ada. Gak usah kok gitu. Gak usah. Tulus tuh. Hei apa kabar semuanya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Dia siapa sih temennya? Petra betul. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Temen-temennya kan kayak. Ya, anggaplah Petra. Kawannya coba. Hei Petra sambing. Gak ada. Gak. Gak ada. Asalnya. Ini kami nanti take nih orangnya nih. Ini bang. Tadi abang kayak gini bang. Kami laga loh nanti. Aman-aman Luz. Aman-aman Luz. Aman-aman Luz. Aman Luz. Aman Kian. Aman Kian Luz. Aman terus. Sama-sama orang Bali. Aman terus. Tuh. Satu lagi nih. Oslo. Gak kalian masing-masing dua nih. Oh iya ya udah. Aku juga. Siap. Tolong gue pump. Ini lagu pump. Sumpah. Nah. Eh sumpah. Enak. Pump ya kayak. Bas ya. Ya. Avocado. Avocado. Pas. 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 Siapa nih. Iy خasing. Iyeg Gampang ga. Sambil gini-gini kan? Sama, sama poninya yang jatuh. Jatuh sebiji tuh. Kayak gak sengaja, bales sengaja tuh. Abis, udah dimana sih? Coba kau lah terus ganggu. Apa? Mana wak? Gaya foto ya, gaya foto. Gaya foto mirip. Mana, minum-minum tipis kita wak. Tipis-tipisnya. Tiga-tiga. Tipis-tiga botol. Mana wak? Roundnya dua, roundnya dua. Balik ke Morat. Morat, Morat. Isyana lagi please. Ih betul. Iya betul, Isyana. Memang harus Isyana kok. Isyana gimana? Memang harus Isyana. Ada yang lucu-lucu tuh di panggung. Gadem. Iya. Aku tau kalau memang gak suka Isyana. Cuma gak suka sih. Coba. Ini aja, tak bisa tapi falsa aja. Nah ya kan. Tetap dalam jam. Tau ketahun. Dunia kita. Berpera. Harusnya naik reo kau. Oh ya, yang baru-baru itu naik reo ya. Naik reo dia. Tapi aman lah. Aman. Lanjut. Jack-Jack. Lagi. Aci. Gampang Aci. Aduh aku gak tau lagi. Jack. Gimana deh? Boleh satu kesempatan lagi? Gak usah, gak usah. Gak usah, gak ada habis. Gak usah, gak ada habis. Ini udah yang kedua soalnya. Iya yang kedua nih. Gak usah, gak tiap saat aku bisa bantu aku. Gak tau aku nenjeng. Aduh gak tau aku. Aciin biasanya gini deh. Keren, keren. Gitu deh keren, keren. Iya. Iya sama datang semuanya. Iya nyeret-nyeret gitu kan. Nyeret-nyeret gitu aja deh udah jarang ngomong deh. Gak tau enjeng. Gitu deh. Oke. Oslo. Kita main kan? Iya. Siapa nih? Bahas gimana? Tuh! One! Two! One! Gapas! Iya itu. Iya itu. Iya. Spot on itu. Spot on itu. Iya. Spot on itu. Spot on. Spot on. Lash aku berarti ya. Sumpah, sumpah. Rian. Ih, sumpah. Kau diam. Tanggung, tanggung, tanggung. Tanggung, tanggung. Tanggung, tanggung. Keseolah jenuh. Bindeng-bindeng gitu dia. Ada bindengnya dia. Bindeng. Bang Rian. Udah aman loh, selesai. Respek Bang Rian. Mantap. Selesai game kita. Slow. Tapi itu belum selesai. Respek. Respek lah bro. Respek musisi. Respek musisi. Respek Skena ya. Hidup musik. Nah ini kita masuk ke pertanyaan bukan dari Folic lagi nih. Ini dari netizen nih. Dari netizen. Pertanyaan pertama dari Ed Kiss. Susah kan? Itulah dah namanya. Lagu yang sedang jadi hearworm kalian saat ini. Hearworm? Iya. Yang diulang-ulang lah. Yang lengket terus lagu ini. Lagu Indonesia lah ya berarti. Terserah bebas. Mau Indonesia, mau Inggris. Cuman kalau sinkro biar ini lagu Indo lah. Lagu Indo. Lagu Indo aja biar seru. Lagu Indo. Lagu Indo gue lagu-lagu perunggu. Oh iya sedap. Bronze ya. Bronze. 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 Apa yang lagu perunggu yang. Itu judulnya panjang. Yang ceritanya bapaknya kayak loser dad gitu. Ada video klipnya. Yang dia datang ke nikah nanaknya. Sedih lah itu lagunya. Ya kalau gak tau bila gak tau. Jangan sok-sok mikir gitu. Pastikan. Oh tau tau. Ya pastikan Rio akhir malam. Oh iya pastikan Rio akhir. Itu keren tuh. Perunggu keren. Intewa. Aku monkey to millionaire. Katalog lama ya. Katalog lama. Aku baru denger-dengar lagi soalnya. Lagunya yang fakta dan citra. Is. Citra ini gak losin. Enggak lah. Kok yang gitu. And body. Intewa intewa. Tidur kayak. Iya. Baru-baru ini. Si. Jatuh summer lagu ngomorat ya kan. Jatuh sama. Lagu sendiri. Lagu sendiri. Lagi suka aku denger lagu itu. Lagu sendiri ya. Lagu sendiri ya. Lagu sendiri ya. Lagu sendiri. Lagu sendiri. Lagu sendiri. Lagu sendiri. Kau apa Bas. Kau coba ya. Lagu Indonesia. Kau fuck adu itu kan. Avocado. Avocado tapi bukan lagu Indonesia. Oh iya. Lagu Indonesia aku lagi sering mutar. Aku lagu-lagu barat semua pula ya kan. Ih sumpah. Enggak lah. Indon. 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 Aku lagu Indonesia lagi kena alih. Tipex. Tipex. Lagi dengerin Tipex lagi ya gue. Yang mana? Keniko? Joiko atau apa? Oh merk. Sorry sorry. Tipex yang kamu gak sendirian. Kamu gak sendirian. Ya. Experience sunggal. Enak sih. Sedap. Terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling jago Viva? Gue. Dia dia. Emang iya? Iya. Anjing. Sampai lu bisa menyatakan itu dan diakui ya. Emang berarti udah jauh jaraknya. Jauh. Parah. Sama yang lain juga tetep. Iya. Kalau kau tanya pam pasti menurut dia dia. Oke. Menurut dia pam tapi menurutku jagoan dia. Karena aku udah peraluan dua-duanya. Oke jagoan dia nih. Udah berapa lama abang main Viva bang? Dari. Dari rambut kok pendek kok. Dari rambut kok pendek. Iya. Terus. Siapa yang paling sering maling kore? Jakjek. Hei ketahuan. Ketahuan wak. Ketahuan wak. Ketahuan. Nama kontaknya di hp ku sampe jakjek maling loh. Saking sering gak? Gak cuma kore juga. Kapo, kapo gitar. Semual lah. Kebawaan wak. Bawaan wak. Suka kali kayak gitu. Maksudnya kan ngaman gak? Iya. Gak ada keaman kan. Amankan lu dari pada hilang. Gak bisa kapo kebawaan sih. Kapo biasa. Kapo itu lu tinggal anjing. Yang mana ini yang betulnya jadi? Gue yang ninggalin. Is. Salah gue. Iya sih. Orang Jakarta. Jakarta kali udah. Orang Jakarta ya. Terus itu. Oh ini oke nih. Dari Gita Wilasti. Bang ukuran penis laki-laki ideal Indo tuh di berapa senti? Menurut kalian masing-masing? Gak tau bu aku ukuran normalnya berapa. Iya. Dia nanya ukuran normal? Ideal, ideal. Ideal? Ideal. G-spot tuh kan 4 cm kan? Is. Tau ya. Tau ya. 4 cm-6 cm. Asal nyampe situ aja udah ideal aja udah. Pas tuh ya? Ya udah. Maksudnya jangan ukuran-ukuran lah. Punya gue segini kan? Jangan. Enggak. Jangan beauty standar ya. Jangan beauty standar lah maksudnya. Segini ya. Wah ya. Besar kali wak. Ukuran gak penting yang penting keras. Is. Tapi segini tapi keras aneh juga. Iya. Sama ya bohong ya. Iya. Karena ini wak aku pernah nanya kan sama orang bule di Bali sana. Kau gak liat gak orang bule tapi banyak suka sama orang lokal. Iya banyak. Pacaran. Nah karena katanya orang bule tuh memang panjang. Cuman gak keras. Oke. Punya orang kita ini gak panjang-panjang kali cuman keras kali dia. Oke. Iya. Jadi dari itu aku ambil kesimpulan yang penting keras aja. Terus punya orang-orang sini kadang ada tanduknya ya kan. Hehehe. 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 Karena kalo yang Morat yang keluar cuma satu gini. Hehehe. 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 Sebelahnya ya kan sebelahnya. Hehehe. Hehehe. Jadi dia gini kan. Habisnya satu ya. Iya satu aja gitu ya. Gawat eh. Intinya gitu lah. Keras kok menurut gue? Kalo menurut gue keras aja. Menurut Bang Morat lah Bang Morat. Hehehe. Kualiti lah yang penting. Kualiti. Bukan size. Bukan size. Oke. Kualiti ya. Seluruhan ya. Intiwa. Amal aku ya kan. Ah komen namanya. Mana? Ya ya. Maksudnya. Kayak gitu lah ya kan. Oh ini pertanyaan selanjutnya. Agak-agak melaga nih. Dari Etsy Adit. Apa nih? Gangga kenapa gak diajak? Rumah. Ke? Ke inilah. Ke inilah. Ke kalian kan main gak mengganggang Bilal kalian. Oh Bilal. Hmm. Kenapa gak diajak? Sebenernya. Yang mengumpul kan juga kayaknya bukan aku lah. Hmm. Bukan kita-kita juga. Maksudnya kayak. Mungkin. Hmm. Emang sama Bilal aja. Gak ada. Gak ada. Kenapa ganggang diajak. Toh Gangga juga main kan nanti disinkro gitu. Oh iya betul-betul. Bakal main juga. Hmm. Gak ada alasan khusus mungkin ya. Giliran-giliran aja mungkin yang. Yang disatukan lagi kami gitu. Oh pas-pas-pas. Dari Panitia lah. Dari Panitia iya. Bukan karena kalian ada gak sur sama dia. Sedikit. Kalau gak sur emang gak sur. Mungkin. Mungkin. Apa-apa deh. Sinkronisnya tuh kan kayak ngeliat. Oh si Bilal sama Romantik Ecos pernah. Ini. Pernah ada lagu bareng sama ini. Pernah ada lagu bareng. Pernah ada lagu bareng. Ada interconnectednya ya. Iya gitu. Jadi bisa ada banyak lagu featuring disitu. Gak ada sama kalian bertiga. Gak ada. Belum pernah. Belum ada bertiga kan. Betul-betul. Itulah si Adit. Janganlah melaga-melaga gitu. Iya janganlah. Itu agak tepat jawaban gak barusan. Pintar gak barusan. Pas. Keren jawabannya. Betul. Si Adit. Terus lanjut dari Inyamib. Hmm. Abis sholat terus minum-minum pernah gak katanya. Abis sholat terus minum-minum. Gak sholat orang ini. Gak sholat. Ya udah pasti lah kan sholat tiap hari. Oh iya itu udah pasti. Kewajiban lah bro. Abis itu kan minum ya udah lah. Iya. Itu masing-masing. Iya masing-masing. Kalau gue gak apa-apa sih ya maksudnya. Bukan gak apa-apa ya sorry banget nih. Bukan gak apa-apa tapi gue mikirnya. Ya kalau lu memang anaknya minum-minum banget. Terus lu emang anaknya juga sholat. Ya lu kerjain aja dua-duanya. Selagi gak ada yang nyusahin orang-orang segala macem juga gak apa-apa lah. Jangan takut dijar sama orang lah. Oh enjing nih orang dia. Siapa tau dengan sering sholat lu berkurang minumnya. Nah bisa jadi ya. Tuh seimbang aja seimbang. Jadi maksudnya mau minum atau gak minum sholat tetep sholat gitu kan. Kayak molat-molat tuh kan waktu bulan puasa kemarin kan dia berpuasa tapi puasa itu juga dia. Iya. Betul. Takjul ku arah kan. Bandal ya. Bandal. Dia kola tapi arah kuah. Tetep pake pisang tapi ngambang gitu. Pake arah. Anget ya. Aduh gawat ahli. Gawat ahli. Menurutku dua hal itu hal yang gak harus dibandingkan lah menurutku. Itu urusan masing-masing. Beda-beda aja. Kayak pertanyaannya SD sebenernya itu. Ini si inyam nip nih. Si SD berarti ini inyam nip. Terus lanjut kita ke nomor tujuh. Ani seru nih. Karena kalian punya gaya berbaju yang beda-beda. Apakah jenis musik mempengaruhi gaya berpakaian? Sangat. 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 Kayak mana mempengaruhinya? Kita start dari siapa nih. Nah ini satu-satu. Gue karena gue mostly lagu-lagu gue referensi vintage gitu. Oldies. Iya mungkin gue agak ngambil ke style-style vintage nya. Iya lu kan kayak golden age rock gitu kan. Iya. Iya lu sudah pake trench coat. Dia juga suka pake trench coat. Gue sudah pake trench coat. Tapi lu maksudnya. Kemenjaan. Iya. Pake boots. Biasa celana boot cut gitu-gitu. Iya. Cut brai. Terus bajunya nge-press. Ini lu pake apa nih? Mong strap nih hari-hari nih sepatu kan. Mong strap. Yoi. Pada tahunnya lah ya gitu. Tapi lu dari SMA begitu? SMA gue gak yang terlalu mikirin gaya banget. SMA pake wajus sekolah lagi. Iya. Di sekolah. Di sekolah wak. Di sekolah wak. Di sekolah wak. Di luar kan gak lah wajus teragam ya. Iya. Kalo di luar lu SMA dulu berarti. Tapi celana sekolah dikecilin dong. Di kecilin. Yoi. Yoi tetep. Inti-inti wak. Oslo Ibrahim. Kalo aku emang cenderung. Di luar panggung pun aku emang suka dandan kan. Dan emang kalo di panggung aku emang agak ekstra. Karena aku gak banyak bergerak karena aku megang gitar kan. Iya. Jadi aku butuh yang diam tapi tetep captivating aja udah. Captivating itu ya kata-kata ya. Maksudnya kayak tetep dilihat. Maksudnya dengan berdiri doang tuh udah kayak. Meriah. Oh mantep lah dia ini. Karena yang kulihat-lihat juga kan kayak Lenny Kravitz gitu segala macem. Dia bergitar juga dan baju dia heboh gitu kan. Prince gitu misalnya. Jadi yaudah. Kayak nangis kok ya. Sedih kali. Sedih kali lap lah. Iya. Yaudah selain itu emang suka berdandan aja. Jadi ya lebih ke apa ya. Sesuatu yang. Sesuatu yang eksentrik lah kalo aku. Hmm. Yang nyentrik lah. Out of the box juga bisa dibilang. Out of the box biasa ya. Ini wak. Ini skate juga. Iya. Apa ya. Kalo aku kayaknya ini wak. Tapi kayak. Campur lah aku ya. Ada the doors-the doorsnya ada. Jadi kayak. Aku tuh suka sama musik-musik. Yang kayak gitu kan. Yang 60-an. Terus. Di sisi aku juga suka tuh. Ke. Ke Nujabes. Ke yang Jepang-Jepang segala macem. Jadi kayak semua genre tuh. Nyampur. Jadinya kayak aku ini mungkin. Hmm. Orang ngeliatnya tuh kayak. Ini orang. Pake baju kadang hitam terus. Iya. Tapi amper rata kan hitam paletmu. Iya. Karena aku bingung juga. Gitu. Mau kayak mana ya. Warna aku ini. Iya. Anak nyaman gitu. Intinya bingung. Tapi iya. Tapi iya lah. Maksudnya. Beneran. Kok beneran. Bahas jadi kayak gitu. Gak iya. Kok jadi kayak gitu. Iya. Enggak aku iya. Aku sebenernya. Gaya aku itu. Emang keinspirasi banget. Sama musik lah. Musik. Musik. Musik yang aku denger. Siapa aja tuh dia kira-kira tadi. Strokes. Strokes. Kok bayangin nih. Lagi denger Strokes. Terus tiba-tiba kok dengerin head braid gitu. Iya. Kan tuh sama-sama Amerika. Tapi berserangan lah. Tapi satu hardcore. Suatu garats. Garats gitu. Terus disitu aku denger juga. Michael Jackson gitu. Iya. Jadi kan bingung tuh kan. Nyampur lah. Nyampur. Ada scan-nya juga tadi balik lagi kan. Lagi kesitu. Betul-betul-betul. Kalau kok apa? Kok marah kok. Kok marah kok. Jangan marah ya. Ditanya yang baik-baik ya. Apa? Kalau kau gimana? Kalau kau? Aku main main Tony Hawk dulu skate. Iya kan? Iya. Main main Tony Hawk skate. Abis itu pop-punk. Oh pop-punk. Pang hardcore. Ya kan rata-rata kaos sama jeansnya sebetulnya. Sepatu skate aja udah sebetulnya. Sama main warna lah aku paling. Ya main warna kok. Udah simpel. Tapi kan itemnya aku sebetulnya gak pernah yang aneh-aneh. Betul-betul. Sweater, kaos, celana. Gak jarang pake item. Kemeja aja jarang pake aku. Kalo gak manggung. Manggung pake ke meja. Biar gak lah kaos sekali kan. Iya betul-betul. Meja dia sering pake ke meja, kemana-mana pake ke meja. Meja dia sering. Paling sering dia pake ke meja aku tengok. Rapi dia ini memang nih. Rapi. Orang kantor ya. Orang kantor. Orang kantor ya pake ke meja. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pren. Kaswa. Aduh kekunci ntar ya. Oke. Kejadian, oh nih kejadian apa yang bikin kalian jadi bonding banget awalnya? Apa ya? Jadi klop. Kan tadi cerita awal main Viva. Itu kan dateng ke tangga. Curhat lah. Teri keringnya apa ya? Tapi iya lagi lah. Curhat lah. Curhat. Lewat-lewat jam 12 lah tuh ya. Lewat-lewat jam 12. Dan aneh. Sampai jam 6 ya kan. Aneh ya Bas. Aku sama Morat nih kan peminum lah ya. Is. Semua lah. Hampir rata-rata. Pemilu ya. Kami kalau curhat semua gak pernah dalam keadaan yang kayak gitu. Dengan secara sadar tuh bisa curhat dari hati ke hati kali. Gak harus minum dulu. Gak harus minum dulu. Dan itu gitu. Kadang aku bayangin kayak. Eh kayak anjeng lah perkawanan ini gitu loh. Bisa kayak gini gitu. Maksudnya dan emang. Mungkin karena kesamaan cerita tadi ya. Kesamaan cerita terus kesamaan. Background segala macem. Profesi segala macem. Profesi segala macem. Ngaman jadinya. Yang bikin turning pointnya ya itu. Jadi aku tau jak-jak kali gimana. Tau Morat gimana. Tau pump gimana. Tau ganget dan lain-lain gimana kayak. Oh jadi. Gitu ya. Jadi kayak apapun tuh. Sekarang udah. Tanpa apa ya. Tanpa aba-aba gitu loh. Maksudnya kita udah bisa. Ngomong dengan tanpa ngomong tuh udah bisa gitu. Biasanya ngerti ya. Kayak matanya gini udah bisa. Jadi ya itu. Bondingnya sih. Karena dulu hampir tiap hari kita ngumpul soalnya. Cerita hari tuh ada cerita baru, cerita baru gitu. Berkah pandemi juga lah nih ya. Berkah pandemi ya. Bisa menemukan orang-orang terdekat ini jadinya. Bener-bener. Ada gak tapi kalian pernah ngerasa kayak. Ada orang yang ngomong entah siapa. Atau ke IG kalian pake-pake account-account gak jelas. Iya. Atau mungkin accountnya pun asli yang kayak. Ah ini perkawan kalian ini palsu nih gitu. Kalian ini karena sama-sama bermusik ada gak kira-kira? Ada-ada. Gue gak ada sih. Gue gak ada. Gak seserak gitu loh. Gue gak ada. Gue gak ada. Gangga ya. Gak ada. Langsung serak-serak gitu ya. Hmm. Hmm. Apa ya? Kayak gitu-gitu gak ada. Di lu ada? Enggak. Sebenernya yang daerah kayak gitu gak ada sih. Cuman yang kayak. Paling kalo cuman kita bertiga doang. Mereka nanyain yang lain aja udah. Oh iya. Gitu-gitu yang lainnya sih. Mana bang si ini bang? Ya mana si ini dan segala-lamanya. Cuman yang kali dibilang palsu itu enggak. Karena. Emang. Gak ada yang bisa dipalsukan dan. Apakah yang kami bikin rupanya di Instagram. Betul-betul. Kayak bekawan-bekawan aja biasa. Kerjanya main Viva. Kerjanya main Viva ya. Duduk-duduk. Ya mungkin emang karena kami ya. Apa namanya. Apa adanya mungkin kecapture. Lewat digital juga mungkin. Jadi yang hal-hal kayak gitu. Di aku sih gak ada. Dan maksudnya juga kalo orang pun bisa lihat. Aktivitas yang kalian lakukan kan gak. Bukan yang kayak. Tau kan duduk selebgram. Iya tau aku. Kayak siapa? Ya kayak selebgram lah. Oh iya kayak selebgram. Kayak siapa pengen ngali. Lo pengen ngali dong. Iya. Iya. Kayak siapa? Pandu ngali sih murat. Iya abis tuh. Ya karena kalo menurut gue tuh kayak. Pada dasarnya emang pertemanan itu dibangun. Untuk seru-seruan aja. Gak. Kan ada. Ini gak ngomongin siapa-siapa ya. Tapi ini kan ada beberapa pertemanan tuh yang kayak dibangun. Khusus untuk proyek ini. Kayak siapa? Proyek ini. Ya selesai itu. Iya. Bukan. Gak maksudnya. Ya itu juga gak apa-apa. Fair-fair aja. Dari situ lu jadi temen. Betul gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Tapi kalo misalkan kita. Emang gak dari situ. Berangkatnya. Iya. Berangkatnya emang dari. Eh. Aku main-main rumah gue lah. Mau nyobain keyboard koeng baru lah. Misalnya gitu. Kayak gitu. Anak komplek kali. Sebetulnya. Sebetulnya. Sebetulnya anak komplek kali. Tapi dulu berarti dia diem banget ya. Iya. Dulu diem kali. Sampai akhirnya lu cerita sama gue tuh di. Oh iya. Oh iya. Yang di. Di. Sampam kan. Po Sampam. Po Sampam. Ngobrolin. Akhirnya. Berputus dia dulu waktu itu. Udah. Udah selesai udah lama itu. Tapi baru cerita sama gue. Cuman lagi prosesnya. Iya. Lu baru cerita sama lu. Pokoknya mata dia berair-air lah. Sedih lah dia. Emang karena apa ya. Banyak asap aja. Asap ya. Aku merokok ke depan dia. 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 Hantes lah. Kau pun bilang. Mau bilang baru kenal. Segana. Segana. Aduh. Agak yang anjay nih rokoknya. Iya. Mau protes belum dekat. Iya. Mau protes baru kenal kan. Ya udah lah. Tapi itu sih yang gue suka. Jadi disini gue bisa being vulnerable aja ke. Nah iya itu. Kata kuncinya kita bisa being vulnerable. Gak usah sok-sok kuat, sok-sok keras. So oke. Laki-laki harus ini ada. Di lu depan teman-teman lu ya. Di saat lu lagi kebingungan. Lagi caur ya. Ya lagi begini nih emang gue nih. Gitu. Sorry-sorry gitu. Mereka safe need masing-masing lah. Safe need masing-masing. Very nice man. Kita lanjut nih ya. Ada pertanyaan dari Nailifar. Buat semuanya. Apa yang ingin kalian ciptakan bersama pasangan kalian. Kecuali lagu. Wih deh. Bersama pasangan. Iya. Apa yang pengen diciptakan bersama pasangan. Yang pengen gue ciptain apa kayak gitar atau apa. Apa. Apa kok. Ngomong apa kok. Gak, 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 gak. Jadi. Gue sampe pasangan. Oh iya. Enggak seandainya lo pasangan. Seandainya lah ya. Apa sih yang paling pengen lo ciptakan gitu bersama pasangan. Keharmonisan. Apalah. Sibu-an. 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 Enggak diciptakan. Apa dulu nih. Ya terserah lu apa ya. Dia bisa aja. Misalnya lu tadi keharmonisan. Atau. Dia misalnya BM. Aku pengen ciptakan lukisan kalau suatu hari punya pasangan. Serah lu. Bisa wujud barang. Bisa. Gak, gak berwujud. Serah lu. Jawab. Kedamaian. Gue kedamaian. Udah itu aja. Damain diri ya. Oh iya dia memang nyari damai. Nyari damai. Cari damai. Cari damai. Cari damai ya. Cari damai. 50 ribu ini bang. Cari damai. Main damai ya. Main damai ya. Main damai. Aku pengen bikin warung Aceh lalu. Oh sama pasangan lu. Iya apapun itulah. Pokoknya. Padahal kalian dua gak ada warung Aceh kan. Gak ada warung Aceh. Cuman aku pengen bikin warung Aceh aja. Sedap sedap. Seru tuh pasti tuh. Iya. Kalau pasangan yang pas. Pasangan yang pas ya. Intinya kayak yang berbau kuliner. Tapi yang paling kebayang aku warung Aceh. Karena pun kalian tiap hari duduk warung Aceh. Tapi gue juga deh mau bikin tempat makan. Alah lah lah. Ikut ikut loh. Damai lah. Damai. Damai. Gak usah buka warung. Gak usah. Yang penting damai. Gak usah buka warung. Gak usah buka warung kok. Tempat makan. Gak usah buka warung kok. Gak usah buka warung kok. Yang penting kan damai kok. Ya boleh lah warna. Mau buka juga nih. Kayaknya enak gitu. Intinya berpasangan nih. Udah mau melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi nih juga nih. Apa ya aku tuh yang pengen. Intinya penutan kami saat ini. Iya. Berani kali. Aku tuh yang paling aku pengenin ciptain. Bahasanya ciptain. Anak lah ya. Pasti. Ya kan udah itulah. Yang paling aku pengen. Insyaallah ya. Soalnya kayak misalkan. Damai gitu. Atau kita bikin. Warung Aceh. Warung Aceh gitu. Bisa lah gitu. Udah tau deh. Oh ini kayak gini. Kok anak kok nih ciptaan kau. Iya. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Iya kok. Cuman. Cuman dari manik kau. Iya iya iya. Itu betul. Itu betul ya. Betulan dari badanmu gitu. Itu. Jadi muka-muka kau sama istri kau digabung jadi kayak gitu. Iya. Terus hatiku pasti damai kan. Jadi dia yang bilang betul. Iya. Iya aku itu sih ya. Maksudnya ya. Anak. Anak. Pengen berkarya aku. Tapi ente ini ya. Betul. Maksudnya. Sebagai musisi. Lumayan punya. Apa ya. Rasa menikah. Atau rasa berkeluarga yang. Cepat lah bisa aku bilang. Banyak kan mungkin biasanya musisi. Nanti lah. 30. 30 akhir. Sampai achieve semuanya gitu. Atau gak pun achieve. Belum pengen. Iya belum pengen. Tapi doa itu lah ternyata lah. Aku 27. 27. Aku bilang aku nikah sebelum 30. Jadi. Ini aku 29. Sikit lagi ya. Sikit lagi ya. Insya Allah ya. Bismillah. Doain aja lah. Lancar-lancar lah. Thank you. Aman friend. Lu. Lu berdua tapi udah ada rasa yang kayak. Gua pengen nikah umur segini nih. Gua kayak 30 ke atas deh. Nah itu. Itu doa tuh. Ya jangan marah kau. Ini yang kemauan dia. Ya udah lah. Santai aja. Kan doanya dia. Biar aku berdoa. Sorry lah. Gua liat tuh. Kayak aku ketawa dia. Iya. Ya kayak mana Wak? Iya gue di atas 30 kayaknya. Kenapa ya? Karena belum merasa siap aja. Kayak masih pengen bersenang-senang. Main. Bener-bener. Jawabnya gede coy ya. Asli. Inti-inti Wak? Kalau aku harus ada standar dari diri aku sendiri yang harus kupenuhin dulu. Oke. Kayak misal aku harus punya rumah sendiri dulu. Hmm. Sama bisa. Misal beli mobil dulu sendiri gitu. Misal ya. Karena. Menurutku kalau menikah itu kan. Sebenernya perpanjangan estafet. Dari kita dan. Bapak dia kan. Bapak si cewek maksudku. Iya. Sekarang udah tanggung jawabnya dikau nih. Iya. Kalau jadi bapaknya. Iya. Jadi kehidupan dia setelahnya. Udah tanggung jawab aku. Betul. Jadi gimana aku bisa manage anak orang. Kalau aku gak bisa manage diriku sendiri gitu loh. Jadi mau umurnya berapa. Mau tiga puluh apa. Pokoknya intinya sampai aku bisa dapet. Sampai aku bisa. Sampai aku bisa. Jadi harus dari diri aku dulu. Aku bisa manage diriku baru aku manage. Orang-orang lain. Iya iyalah. Bawa diri dulu lah. Baru bawa anak orang. Setuju. Betul kalau enggak ngeri Wak. Ngeri ya. Bawa cinta cinta kali emang udah. Cuman ya harus bertanggung jawab. Gak cukup lah cinta aja ya. Gak cukup. Cuman ya. Kita gak tau juga. Cuman bisa aja kita misalnya hari ini ngomong kayak gini. Tiba-tiba kedepan misalnya ketemu pasangan yang pas. Harus berubah. Itu juga fair-fair juga lah. Fair-fair juga. Gak ada yang pasti. Gak ada yang pasti ya. Semua teori akan kalah dengan cinta. Betul keren ya. Cinta gak ada logika. Iya. Karena cinta asalnya dari hati. Betul. Tapi itu betul sih. Iya. Pas nih. Masuk pertanyaan selanjutnya. Bridgingnya jago kalian nih berarti nih. Oh iya. Belum gue baca pertanyaannya. Ed keren lah. Apakah cinta itu buta? Oh iya jelas. Kalau aku mikirnya. Cinta itu sebuah rasa yang kita gak bisa tau. Yang bisa buat kita ngelakuin dosa terbesar kita sekalipun itu dari cinta coy. Dosa kayak mana? Oh cinta in general ya? Iya. Bukan cinta romansis. Iya. Jadi cinta itu bisa ngebawa kau ke hal-hal positif atau ke negatif. Kalau misalnya negatif dia bisa bawa kau sampai kau bunuh orang juga dia bisa tuh. Itu lah saking gila yang tadi cinta tadi. Kalau kau kenanya yang positif, kau sampai baik kali jadi manusia juga bisa. Cinta berarti gak buta menurut gue bisa membutakan. Oh beda. Beda. Apakah cinta itu buta? Apakah cinta itu buta? Iya. Menurut gue gak buta. Tapi bisa membutakan kalau porsinya tuh gak pas. Gak pas. Atau menyikapinya. Too much love will kill you. Tapi menurutku kalau belum sampai tahap buta berarti itu bukan cinta. Iya bro. Enggalah. Ya enggak. Kau belum ketemu cinta kau. Iya betul. Betul coy. Udah. Kayaknya. Aku juga. Kalian punya pacar bisa ngomong gini anjing. Iya bukan gitu coy. Enggak dia pun gak ada pacar. Ada gue sekarang. Enggak. Enggak gini. Kok aku ambil komputer kok nanti ya. Iya. Kamu main game cinta. Komputer aja nih. Iya. Maksudnya kalau. Apa namanya udah sampai di tahap. Belum sampai di tahap buta. Belum cinta. Berarti belum cinta. Berarti kalau dia bisa membutakan. Belum cinta menurutku. Kalau ada masih ada kemungkinan bisa membutakan itu. Karena. Menurutku kalau udah cinta. Prinsip hidup kok bisa kalah semuanya. Kalau gak suka merah. Tiba-tiba bisa suka merah kalau orang cinta. Iya. Serah. Iya kan. Kau gak suka biru. Tiba-tiba karena. Satu manusia ini anjing. Kau lah suka ada biru. Iya. Intinya. Tiba-tiba kok gak suka warna asalmu. Iya. Bisa jadi kan. Jadi kayak cinta tuh bisa bikin buta. Tapi. Mengatasinya dalam. Dengan mengkompromikan menurutku. Dalam hal. Dalam hal antara dua manusia ini. Kompromi itu agar kita gak tahu buta. Eh kok siapa? Kok siapa? Kok siapa? Tapi. Kebutaannya tuh valid menurutku. Ya memang. Tapi ya. Cuma kita dengan nomoran. Orang orang. Tapi jangan sampai buta-buta banget. Itu makanya tadi kita belum ketemu cinta kita. Iya. Maksudnya gini. Jangan sampai buta-buta banget. Itu kan. Solusi dari kau. Pertanyaannya adalah cinta itu membutakan apa enggak. Iya. Iya bisa. Sampai situ aja sebetulnya. Yaudah. Sabar sabar sabar. Sabar sabar sabar. Ya kalau bisa gak buta ya udah gak buta. Itu kan solusi gitu. Cuma apakah cinta itu bikin buta. Lanjut lanjut bes. Sejauh ini. Iya. Apa kebutaan yang pernah kalian rasakan karena cinta? Hmm. Ntar aku kencing dulu ya gak kuat aku. Gari tadi aku udah gini-gini. Eh bisa ngerokok berarti. Gak bisa. Gak usah lah. Kencingnya. Kok jadi panjang anjir. Jangan. Disitu. Bisa ngerokok. Bodo aja. Bodo aja. Jangan. Bang numpang sisanya dong ya. Sisanya. 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 Mungkin sisanya aja. Bang numpang sisanya. Kebutaan apa yang pernah kalian rasain dari cinta? Oh dalem ini. Pujangga nih. Pertanyaan-pertanyaan Pujangga nih. Pertanyaan-pertanyaan romantik ekosnya kan. Romantik ekos. Sang Pujangga. Asli. Aku. Tato. Aku tuh dilarang kali sama keluarga aku bertato. Tapi aku cinta. Sama tato ini. Sama seni ini gitu. Iya, iya. Jadi dari SMP kayak udah pengen ngeliat Blink kan. Tom Delong bertato. Terus kayak. Tapi gak ada. Gak ada apa ya. Gak ada. Aku mau ngapain mataku tuh dia kena ini. Gak ada. Gak ada mata kamu. Gak ada mata. Iya pak. Intinya. Intinya itu tadi. Maksudnya. Maksudnya. Si. Mamaku ini udah ngelarang kali aku. Tapi aku rela. Ini maaf ya. Tapi aku rela nyakitin hati dia untuk. Cintaku ini. Gitu. Sejauh itu lah butanya. Sejauh itu butanya. Itu yang pernah aku rasain. Mamaku juga ngelarang aku kemarin. Bukan. Enggak ya. Bukan mamas. Oh iya. Inti-inti lah. Aku mungkin ke musik ya bas. Hmm. Cintaku ke musik lah. Maksudnya dengan pilihan hidup musik yang aku pilih ini. Aku mengesampingkan semua stigma kehidupan dan apa namanya jalan hidup masyarakat di Asia ini lah. Hmm. Di Indonesia terutama. Maksudnya kayak. Lu kuliah. Harus kerja sesuai kuliah lu gitu. Hmm. Sementara. Ya tetap boga kan. Ya tetap boga. Maksudnya dimana. Kalau lu jadi musisi atau pekerja seni yang lain. Lu. Bisa dilihat kalau lu udah. Sukses. Hmm. Sementara kita kan kita gak tau kapan suksesnya. Dan gue bertahan disini gitu loh. Ya. Bertahan disini dan emang. Yang membutakan dari semua hidup-hidup dunia ini. Ya. Dengan memilih musik ini aku kayak. Aku liat kawanku umur segini udah punya mobil rumah segala macam itu aku butain gitu loh. Gak terganggu ya. Gak terganggu. Maksudnya itu kecintaan ku sama musik gitu loh. Karena. Ya pada di musik aku menemukan kayak. Ternyata. Aku gak butuh plan B di hidup ini gitu. Hmm. Mau sampe mati pun aku tetep bakal main musik gitu loh. Anjing keren. Mencoba membutakan dengan itu aja. Keren. Ini betul keren ini. Iya keren. Gak butuh plan B loh. Iya keren. Iya. Anjing gue ya. Kena maki ya. Kena maki ya. Kena maki ya. Tapi betul-betul sama. Karena musik pun yang bikin aku gak mau punya plan B. Betul-betul. Ya udah let's go lah all out gitu. Entewa entewa. Morat gue juga ke musik. Yes. Jadi gue enggak serius. Oh iya. Biar lah dia jawabannya. Iya iya iya. Tapi si Morat kan emang. Kok sebelumnya apa ya? Raymond ya? Dev Collector. Gue caput dari kantor. Waktu itu. Karena gue pengen. Pengen. Pengen banget gue bermusik. Gue pertama nih lu pernah kantor. Dan di sebuah agensi ternama lu ya? Lama lu kantor berarti. Engga. Cuma tiga bulan gue disitu. Oke. Lumayan lah itu agensi. Mungkin nasional. Emang dipecat kan? Engga. Itu gue apa ya? Kayak gue mikir. Anjing gue kerja kayak gini doang. Kagak happy. Akhirnya tiga bulan tuh selesai probation. Gue bilang ke manager gue. Ba gue kayaknya gak mau lanjutin disini. Oh kenapa? Gue pengen nulis lagu. Agak nyengir sedikit tuh. Manager gue. Ya udah gue serius. Beneran gue gak mau cabut. Beneran gak mau nyoba lagi nih. Engga. Gue cabut. Nyokap gue juga sempet nawarin apa ya? Kalau gak salah mau lanjut kuliah. Ya S2 gitu. Ya kayak gue bilang. Engga. Males. Terus mau ngapain? Ini mau main musik aja. Ya udah akhirnya gue juga pelantuan membuktikan ke nyokap gue. Kalau dari musik ini gue bisa hidup. Iya. Ya dari hal-hal kecilnya kayak. Nih bulan ini gue bayarin internet lah. Iya. Gue bayarin listrik gitu. Lama-lama dari kayak gitu tuh nyokap gue udah mulai. Apa ya? Bangun lah rasa percaya. Dengan apa yang gue suka selama ini. Bahkan sampe di tahap suportif jadinya. Ya jadi suportif ya. Kemarin manggu gimana ya kan. Itu mantep sih ya. Dari gak suport kan apa ya. Kayak mana kemarin manggu. Tahun jawab tuh. Rame gak gitu. Apalagi yang kita sempet. Apa kan collab sama Om Faris gitu. Iya lah. Itu di era-era orang tua kita. Pasti bangga banget. Luar biasa betul-betul. Bisa kurasakan tuh. Thank you ya. Atas waktu ya dan obrolan yang hari ini. Siap. Sampai jumpa kita di synchronize. Sampai bertemu. Semoga semua persiapan kita lancar-lancar ke synchronize. Jangan lupa nonton synchronize semuanya. Pasti jangan lupa nonton synchronize. Kami berempat main disana. Pecah kali pasti. Belum gak lah. Nanti gak pecah. Pasti pecah. Gak pecahnya bang. Iya gak pecah. Biasa aja. Kepala kalian kepecah kan bisa. Anyway thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Karena bakal banyak lagi episode yang menarik juga. Bye. Halo saya Romantik Egos. Hai saya Usul Ibrahim. Saya Morat. Thanks for watching. Jangan lupa comment, like, dan subscribe. Dan jangan lupa saksikan episode-episode Viniar berikutnya. Bye. Bye.